Hai minasan ohayo gozaimasu konichiwa kongbang wao genki desu kah kito genki desu ne Selamat pagi selamat siang dan selamat malam untuk teman-teman HP nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari HP nihongo bersama saya lagi rahmat sensei dan kali ini episode ke-66 dalam konteks belajar bahasa Jepang di HP nihongo dan judul kali ini adalah kumpulan rasa makanan dalam bahasa Jepang atau aja ya rasa ya misalnya seperti manis pahit atau mungkin asin dan sebagainya kita akan membahas tentang kumpulan rasa makanan itu dalam bahasa Jepang di episode ke-66 kali ini jadi tidak usah berlama-lama lagi Mari kita mulai pelajarannya Oke minasan yang pertama ada kosa kata amai yang artinya manis nah ini salah satu rasa yang paling kita suka ya itu manis amai dalam bahasa Jepang contoh kalimatnya konoke kiwa totemo amai desu artinya kue ini sangat manis kue 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 ini konoke kiwa totemo amai desu artinya sangat ya untuk menekankan rasa manis ini jadi sangat manis totemo amai desu baik minasan Mari kita cek slide berikutnya Oke minasan ini dia yang kedua kali ini ada rasa pedas pedas dalam bahasa Jepang adalah karai contoh kalimatnya Indonesia ryori wa nihong ryori yori karai desu masakan Indonesia lebih pedas daripada masakan Jepang nah ini pola kalimat pernah kita pelajari ya Bagaimana cara membandingkan menggunakan kata yori ya di episode-episode sebelumnya teman-teman bisa cek tentang cara membandingkan dalam bahasa Jepang Indonesia ryori wa nihong ryori yori karai desu jadi ryori itu masakan ya Jadi Indonesia ryori masakan Indonesia Indonesia ryori wa nihong ryori yori daripada masakan Jepang karai desu pedas jadi masakan Indonesia lebih pedas daripada masakan Jepang jadi pedas adalah karai ya dalam bahasa Jepang teman-teman baik minasan Mari kita cek slide yang berikutnya Oke minasan yang berikutnya adalah yang ketiga yaitu rasa pahit pahit dalam bahasa Jepang adalah digai contoh kalimatnya kono kusuri wa hontoni nigai da nah artinya obat ini benar-benar pahit kono kusuri obat ini kusuri obat ya dan hontoni artinya benar-benar untuk menekankan ya kemudian digai artinya pahit jadi hontoni nigai da benar-benar pahit kono kusuri wa hontoni nigai da obat ini benar-benar pahit nigai adalah pahit Oke minasan yang berikutnya adalah yang keempat yaitu rasa asin Nah asin dalam bahasa Jepang adalah shiokarai kita lihat contoh kalimatnya kono ryori wa shiokarai desu ne artinya masakan ini asin ya seperti itu ya teman-teman kono ryori wa shiokarai desu ne masakan ini asin ya seperti itu jadi shiokarai artinya adalah asin ya teman-teman kono ryori wa shiokarai desu ne Oke minasan yang berikutnya adalah yang terakhir yaitu kelima yaitu rasa asem nah asem dalam bahasa Jepang disebutnya adalah supai contoh kalimatnya kono mikang wa supai desu ne artinya buah jeruk ini asem ya jadi kono mikang mikang itu jeruk ya teman-teman di kono mikang jeruk ini kono mikang wa supai desu ne buah jeruk ini asem ya jadi supai itu artinya asem ya teman-teman Baik minasan sepertinya untuk episode ke-66 tentang kumpulan rasa dalam bahasa Jepang cukup sampai disini saja kita sudah belajar tentang manis kemudian pedas kemudian pahit kemudian asin dan asem jadi itu adalah beberapa rasa dalam bahasa Jepang ya teman-teman Baik minasan apabila ada kekurangan dalam materi belajar bahasa Jepang kali ini atau teman-teman ada pertanyaan silahkan kirimkan atau tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel itu Papi Nihongo dengan cara like, komen, share, maupun subscribe dan jangan lupa untuk selalu nyalakan notifikasinya Dan kalau begitu saya Rahmat Sensei pamit korede awari desu Nihongo no bengkyo ganbarte kudasai Kono dooga u mite korete hontoni arigato gozaimashita Jepang, ketika lagi dan jangan lupa, sampai jumpa Jepang, ketika dan jangan lupa, sampai jumpa Terima kasih telah menonton